Sudah ngerti rute bagaimana menjalani waktu ya Jadi selalu kalau kita itu kan menjalani masa kini Melihat ke masa depan, berkaca ke masa silam Kalau teman-teman yang biasanya datang acara makyahan ngerti itu ilmu dari Nabi Khidir Karena yang penting itu bukan Apa yang ada di depanmu yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dan menafsirkan sesuatu di depanmu itu Jadikan naik wadus, kalau kaki cek kan ya Cek orang penting dong, seng ngadubi cek wadus Anak kecil, jika kaki cek, kalau layangan milih layangan kan gitu Nah kalau kita menjadi anak kecil, kita masuk museum, kita juga tidak punya getaran apa-apa Tidak memiliki pemaknaan apa-apa Makanya kita harus belajar terus-menerus Dan sekarang adalah saat atau era dari sejarah bangsa kita Di mana kita benar-benar tidak punya waktu lagi Dan kita tidak bisa menunda lagi, kita betul-betul harus belajar Karena kita ini sudah ambil sama sekali keperibadiannya Sudah tidak punya pintu dan gembok dan gerbang lagi negara kita ini Sekarang ini sudah kita, sudah welcome to Indonesia, you invest Because our national budget is very limited Nah jadi dan lain sebagainya Jadi teman-teman sekalian Kita ini gini, ini saya mau merasa ma'iahan woyodudu Aku ngerti Tergantung kacangnya Untuk saat-saat awal saya mohon dengan sangat supaya kita mengerti apa namanya Mengerti secara teknis maupun fakta Hal-hal yang menyangkut permusiuman Saya mohon dengan sangat Bapak Theo Lekatumpesi Untuk bersama kita kesini Mohon dipandu Kemudian Sebenarnya Bu Titik Soeharto Direncanakan untuk hadir Tapi beliau mungkin masih berdebat di Munas Golkar ya Apa? Munas apa wajan ini? Apa mas? Rabimnas ya Rabimnas Mas Tommy juga katanya Akan hadir disini sewaktu-waktu Lu kok ngguyuki loh Ya mas Tommy itu adiknya mbak Titi kira-kira gitu ya Mas Tommy Soeharto Saya ini udah bingung tau Jani biaya tau Nenang Mas Tommy biaya Nenang Pak Harto biaya Nenang Pak Bung Karno biaya Bingung tenang Pak Habibi kayak jani biaya Ya bingung tau SBY bingi jani-jani ke pria Ya bingung tau Karena kita kehilangan parameter Di segala hal Jadi kita tuh orang isin-isin Wang singkudunia disin-isin gitu ya Tadi saya ini Wang singkudunia isin Orang isin saya ini Karena kita tidak memberi sanksi apapun Karena masyarakat kehilangan parameter-parameter moral Parameter-parameter Apa namanya Elmu dan lain sebagainya Kemudian Bapak Tri Joko Susilo Sekretaris Yayasan Monjali Saya mohon dengan sangat Mas Helmi mohon dipandu Untuk beliau bisa bersama-sama ke depan sini Juga saya membuka Rekomendasi dari penyelenggara Kalau Bapak-Bapak narasumber yang lain bisa maju bersama saya ke sini Sambil menunggu beliau Mas Helmi dan Mas Ale akan memandu Bagi teman-teman lain yang tadi Terlanjur mendengar Putaran waktu masa kini Masa depan masa silam Itu kan asal-usulnya Karena Nabi Musa itu kan Meguru Nabi Gedir Orang nanti sesemester Diusir Serah lulus Tadi menjubuk Tiga SKS CJ SKS Kapal Luruh SKS Bocah Nomor Tulu SKS Mari Bapak Mohon dipandu Kalau tidak memungkinkan Kita bisa pakai kursi di depan sini Barangkali Gitu aja Tidak ada masalah Saya akan turun ke sini Karena disini ada lubang di depannya Ya Disini tidak apa-apa Saya disini aja Ya Yang saya Oh jangan-jangan Pak Duduk sini Pak Saya Ya Saya sebenarnya Loncat tapi Saya Ya Oke Silahkan duduk Bapak Ya Silahkan duduk Bapak Berarti kursi lagi Pak Semen lengkap Beliau ini di Tokyo Mengalami Eksiden kecil Kemudian harus Masih belum pulih Karena Jatuh Kaki beliau Sedemikian rupa Aku Rasuah nyeritake Pas ku ya Aku raneng gunung Terus ada infeksi sedikit juga Jadi Kursinya lagi mas Sampai lengkap sini Saya berdiri Tidak ada masalah Oh gitu Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Ya Oke Kecuali anjing Pak anjing itu Kalau berdiri Lebih rendah Daripada Kalau duduk Jadi Nek ngatik ini Nek lubung ini Tadi Aku lagi Kelingan Aku ini kurang Teliti Oke Saya selesaikan dulu Pak ya Satu tema Yang dari Museum sini Panjeringan Oke Nanti mohon juga Dianformasikan Kepada teman-teman Bahwa ini Kota terbanyak Museumnya Di seluruh Indonesia Dan itu harus kita Kembangkan Bukan hanya Jumlah museum Fisiknya Tapi juga Museum harus menjadi Laboratorium sejarah Museum harus menjadi Tempat orang Berdialektika Untuk memaknai Terus menerus Karena Hidup itu Tidak pernah berhenti Maknanya Contoh Misalnya gini Dek Tuhan itu Anda kalau hari raya Kan sebut Menyebutnya Allahu Akbar Sepanjang Anda tahu Allahu Akbar Artinya apa Allah yang Masalah Orang yang Maha besar Akbar itu Bukan kata sifat Akbar itu Kata kerja Adjektif dia Dia dinamis Jadi kalau Besar Itu Kabir Jadi ada Kalbun Kabir Ada anjing Besar Ada Rojulun Kabir Kanya panjang B-nya Pendek Kabir Kalau di zaman Orla Pak Kabir Tanya Kapitalis Birokrat Di zaman Orla Dulu Sekarang Semua Kapitalis Birokrat Kabir Kabir Kalau Tuhan Di balik Bukan Kabir Tapi Kabir Jadi B-nya Yang panjang K-nya Pendek Itu bahasa Arab Begitu Jadi panjang Pendek Sangat penting Dalam bahasa Arab Kalau bahasa Indonesia Tidak ada urusan Dengan panjang Pendek Urusannya Hanya sama Cengkok Dan lagu Jadi kalau Orang Amerika Menyebut Indonesia Itu kan Tekanannya pada N Apa pada C Apa pada Sianya Kan beda-beda Gitu Kalau orang Madura Kan Saking Nengkoknya Berubah Kata-katanya Indonesia Itu orang Madura Indonesia A Akbar Itu bukan besar Tetapi Lebih besar Jadi dia Dinamis Tuhan Tidak bisa Anda sifati Sebagaimana Itu warna Anda sebut Merah Anda tidak bisa Mensifati Tuhan Karena Tuhan Maha Suci Dari segala Sifat Yang dikenal Oleh manusia Kalaupun Dia memberi Sifat Atas dirinya Di depan manusia Itu dia ngalah Supaya Anda sedikit Faham Tentang Tuhan Tapi Allah itu Seberapa besar Seberapa hebat Tergantung Dinamika Peningkatan Pemahamanmu Dan penghayatanmu Terhadap dia Terhadap Allah Maka disebut Akbar Dia Allah Yang maha Lebih besar Maha lebih besar Jadi terus menerus Lebih besar Bukan Tuhannya Yang lebih besar Tapi Penghayatan kita Yang makin lama Makin mendalam Makin meluas Kira-kira gitu Nah Karena terlanjur Ngomong itu Maka Apa namanya Museum itu Lambang masa silam Selama ini Padahal Anda Tidak punya masa depan Kalau Anda tidak Berpedoman kepada Masa silam Nah kita tadi Kembali ke Khidir Tadi Bagi yang belum pernah Dengar ini Jangan dianggap Kebenaran ya Teman-teman Kalian Pengumuman Semua yang saya Omongkan Jangan dianggap Kebenaran Gitu ya Jadi jangan Terus Anda Dengerin saya Terus Anda Pakai Terus nanti Kalau Keliru Aku Enggak Salah Jadi Apa yang Saya omongkan Itu Apa saja Itu hanya Tafsir saya Itu hanya Pendapat saya Dan itu Bisa Keliru Bisa Salah Lebih Pasti Salah Daripada Pasti Benar Jadi Anda Jangan terus Menuntut saya Mengumumkakan Sesuatu Pasti benar Karena tidak Ada manusia Yang bisa Mengungkapkan Kebenaran Yang dia Ungkapkan Hanyalah Tafsir dia Terhadap Kebenaran Meskipun Itu undang-undang Meskipun Itu konstitusi Meskipun Itu undang-undang Apa namanya Undang-undang Dasar 45 Meskipun Itu majlis ulama Semua yang Dikemukakan Bukan Kebenaran Tapi Tafsir Terhadap Kebenaran Gitu ya Jadi supaya Anda Jangan terlalu Nunggu-nunggu saya Jangan terlalu Apa namanya Menganggap Bahwa yang saya Omongkan Itu ada gunanya Asumsi dasarnya Yang diomongkan Cak Nun Salah Tidak ada gunanya Asumsi dasarnya Gitu Dan saya Begitu Anda Menyimpulkan Sampai pulang Nanti bahwa yang saya Omongkan Tidak ada gunanya Saya selamat Karena tidak ada Satupun yang Anda Pakai Sehingga Kalau nanti Anda Ternyata Kalau ada yang Pakai Terus gelirukan Saya ikut Nanggung Jadi mending Anda anggap Saya salah Anda anggap Saya orang yang Tidak berguna Gitu ya Saya memang Sering begitu Jadi Orang semua Pengen dianggap Benar Saya pengen Dianggap Salah Sama dengan Gustur kan Saya ini Dulu Gustur itu Saya tanya Gust kok bikin Dekrit Sampai jadi Di impeachment Dia jawabnya Buku sebesar Apapun Apapun Mekipun Buku karya Doktor Profesor Ulama Sheikh Maulana Itu hanya Tafsir Meskipun di pesantren Ada kitab kuning Kitab coklat Kitab hijau Sakarmu Tapi itu Hanya Tafsir Ada syiah Ada sunni Ada demokrat Ada PDIP Itu hanya Tafsir Tidak boleh Anda Pegang mati-matian Yang Tafsir Itulah Jalan Untuk Supaya kita Berproses Menemukan Kebenaran yang Sejati Teori dasarnya kan Ada bener Redew Benernya sendiri Benernya orang banyak Terus bener yang Sejati Kan gitu kira-kira ya Oke Saya kembalikan ke Sedikit Pak Nyonsew Saya kembalikan ke Masa silam tadi Jadi Pokoknya singkat Nabi Musa Sok pinter Sama Tuhan Dibikin pingsan Di pusat Di puncak gunung Tursina Terus disuruh Kamu ke sana Cari orang yang Namanya Khidir Kamu belajar Sama dia Akhirnya Nabi Musa Turun gunung Jalan Sampai sekitar 1300 km Ketemu Khidir Dan dia Melamar Untuk boleh Berguru Kepada Khidir Kemudian Khidir Saratnya Kamu boleh belajar Musa Tapi jangan Tanya Sama saya Apapun saja Jangan tanya Singkat kata Khidir Membocorkan kapal Musa Tidak tahan Tanya Kedua Khidir Mencekik Anak kecil Musa Tidak tahan Tanya Yang ketiga Khidir Menegakkan Pagar yang miring Musa Tidak tahan Tanya Begitu Tanya Yang ketiga Khidir Kapal dibocorkan Adalah berlangsung Berlangsung Sekarang Maka dia Lambang Masa Gini Anak Kecil Dicekik Adalah Lambang Masa Depan Karena Dia Mencekik Mengambil Keputusan Untuk membunuh Anak Itu Atas Hak Prerogatif Dari Allah Sekali Sekali Itu Dan Hak Itu Tidak Pernah Diperoleh Muhammad Tidak Pernah Diperoleh Nabi Maupun Rasul Rasul Yang lain Apalagi Anda Dan Saya Jadi Tidak Usah Cari Anak Kecil Terus Diuntir Gul Nah Khidir Tahu Masa Depan Anak Ini Berarti Mencekik Anak Ini Adalah Lambang Masa Depan Maka Terus Yang Ketiga Adalah Menegakkan Pagar Miring Karena Khidir Tahu Zaman Dahulu Ada Kerajaan Besar Disini Menyimpan Harta Benda Di Bawah Pagar Ini Kita Bikin Tegak Pagarnya Supaya Orang Tidak Tertarik Kepada Pagar Itu Sehingga Harta Itu Terlindung Nah Kita Sekarang Sedang Akan Menegakkan Pagar Sekarang Ini Bangsa Kita Tapi Kapan Kapan Ini Urusan Museum Tidak Sampai Kesana Nah Teman Teman Sekalian Rute Ini Rute Waktu Inilah Museum Museum Kita Terutama Kalau Pas Ada Makanan Yang Dibagi Sampai Jam Pagi Pak Mereka Sama Saya Tadi Malam Sampai Jam Setengah Empat Kemarin Malam Di Surabaya Sampai Jam Setengah Empat Dan Bapakmu Dulu Ketika Mendidik Kamu Kan Rutenya Gitu Kalau Anda Tidak Sekolah Bluron Dik Kali Dolin Nyolong Pelem Terus Maring Unung Lirik Melbu Warun Tunggo Terus Warun Tutup Bapakmu Akan Mengatakan Eh Kamu Itu Bandel Sekolah Itu Besok Besok Mau Jadi Jadi Hari Ini Kamu Bandel Terus Bapak Bilang Besok Besok Kamu Jadi Apa Kalimat Sesudahnya Adalah Dulu Bapak Mu Selalu Gitu Bapak Mu Bien Jadi Selalu Rutenya Harus Begitu Nah Ini Bangsa Kehilangan Dialektika Waktu Kita Jangankan Belajar Ke Mojopahit Kita Belajar Ke Sekarang Saya tidak Ke Yang kemarin Saya tidak Teman-teman Sekalian Mari kita Sering ke Museum Supaya Anda Bertemu Dengan Apa Yang harus Anda Pelajari Supaya Anda Berjumpa Dengan Klu Atau Indikator Indikator Dari Yang harus Anda Selami Dari Karya-karya Atau Kehidupan Nenek Moyang Kita Zaman Dahulu Baik Yang Lama Jauh Di Belakang Maupun Yang Baru Kemarin Termasuk Jadi Sekarang Orang Kenal Pak Harto Dari Dari Terk Itu Pak Jadi Referensi Tentang Pak Harto Meng Siji Kui Selaga Bangsa Kita Gostur Sing Diling Lama Situ Gitu Aja Kuk Repot Rahu Gostur Itu Yang Diingat Kalau Bung Karno Apa Yang Anda Ingat Jas Merah Jangan Sekali Sekali Meninggalkan Sejarah Kalau Habib Sampayan Ngerti Teman-teman Apa Yang Diingat Dari Habib 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 Masih Segar Pugar Beliau Orang Kelas Satu Di Indonesia Yang Tidak Dihar 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 Sehingga Ilmu Beliau Bermanfaat Untuk Pesawat Pesawat Seluruh Dunia Membuat Sayap Pesawat Yang Menjadi Lebih Stabil Dengan Begini Itu Jadi Sayap Itu Habib Punya Di Indonesia Saking Kayanya Tidak Ada Yang Berharga Anda Tahu Inovator Inovator Kita Dimana-mana Terancam Nasibnya Termasuk Yang bikin Mobil listrik Yang bikin Blue energy Terancam Nasibnya Karena Indonesia Itu Kaya Raya Tuhan Saja Seolah-olah Ngemis-ngemis Untuk Supaya Disembah Oleh Kita Seolah-olah Oke Jadi Teman-teman Sekarang Kita Mohon Dengan Sangat Satu Nomor Dulu Setelah Sampai Tolong Jelasin Mengenai Museum Yang Ini Dan Museum Yang Lain Serta Substansi-substansi Yang Paling Yang Paling Kita Perlu Ketahui Terutama Teman-teman Kita Sekarang Satu Nomor Apa Yang Paling Cocok Kalau Acara Kayak Gini Oh Gini Karena Ini di Jogja Kita Mencium Bau Jogja Pak Karena Ini di Jogjakarta Ini kan Monjali CC Jogja CC CC Itu Apa Mbak Fia CC Itu Cross Composition Itu Saya Baru Tiga Baru Tau Tiga Hari Yang Lalu Saya Bertahun Tahun Rek CC Papat Tak Pikir Istilah Ternyata Cross Composition Baru Tahu Saya CC 4 Ini 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 Pak Nefi Ada Oke Ini CC Jogja Cross Composition All About Yogyakarta Start From Kraton And Then We Go To Ladies And Gentlemen Pering Reketek Gunung Gampeng Ambro Oke Moga Silahkan Tunggu Sekalian Kita Dengerin Dulu Nuansa Kraton 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 Tunggu Di Kraton Kraton Monggo kustikundur, monggo kustikundur, api taleng sambun matur Monggo kustikundur, monggo kustikundur, api taleng sambun matur Kustikundur, monggo kustikundur, api taleng sambun matur Jogja kembali, ketangan kita lagi Itulah bukan berarti untuk bersenang hati Kustikundur, monggo kustikundur, monggo kustikundur Walaupun Jogja kembali, ketangan kita lagi Itulah bukan berarti untuk berlenggani Kustikundur, monggo kustikundur Kustikundur, monggo kustikundur Kustikundur Kustikundur, monggo kustikundur 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 Termasuk di bawah pilihan Christmas Day Selamat datang ke kotak ini Jogja kau tak indahkan pegang Selamat datang kawan Kami menyatuhmu Selamat, selamat datang Kota wisata Kapan maja belajar Inilah kota tercinta Isma dan Andang Merupakan jiri utama Sekiranya di sini tempatnya Selamat datang ke kotak ini Jogja kau tak indahkan pegang Selamat datang kawan Kami menyatuhmu Selamat, selamat datang Selamat, selamat datang 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 datang Selamat 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 datang datang Selamat 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 datang Anda menyimpulkan kuku Ruyuk aja itu tafsirmu Anda menyimpulkan ada Mobil tabraan Itu tafsir Orang barat menyebutnya BAM Dulu di Jogja ketika Kita belum rusak kayak sekarang Sepur tabraan itu manil Itu dulu Zaman bien Oke gak ada Silahkan ke Pak Teo Atau mungkin nanti kita tanya jawab Agak lebih panjang Diri sama saya mas Mas sampai duluan sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit mencoba untuk merespon Supaya ada yang maju ke depan Mengenai Kata-kata yang dari tadi dibahas oleh Cak Nun dan juga Bapak Teo Pak Teo Kalau melihat dari Ada seorang ahli Yang berpendapat bahwasannya bahasa itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan kita Itu kalau gak salah namanya Edward Safir Dia mengatakan Bahasa ataupun kata-kata itu kayak memiliki magis Jadi Kata-kata yang muncul Atau kata-kata yang biasa kita gunakan Itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita Contoh-contoh kecilnya aja Mereka yang memiliki kata-kata Lebay Kamsupay Itu ya Orang itu Orang-orang yang memiliki kata-kata Allahu Akbar Jihad Ya yang kayak gitu Kalau orang-orang yang kata-katanya penuh dengan nilai depresi Ya orangnya seperti itu Oleh karena itu sempat saya berbicara dengan Dosen Dosen saya beliau itu Maaf saya agak gugup Jadi masih Dari posisi yang enak Tapi gak nemu-nemu dari tadi Gini-gini Mungkin ada Cak Nun Bakti wajah gak enak Saya hape lagi Jadi memang Kalau Dari Dosen saya pernah berbicara Beliau namanya Bu Amitya Ngajar psikologi mistik Jadi bahasa Dengan Hubungannya dengan psikologi kita Jadi bagaimana bahasa itu diperoleh Bagaimana bahasa itu dituturkan Proses Bagaimana bahasa itu muncul Jadi memang otak kita yang sangat hebat ini Bisa Kayak saya ngomong nih Antara kata dan kata ini kan Kayak seakan-akan cepat sekali gitu Komputer mana yang mampu mengeluarkan kata-kata yang banyak sekali Walaupun kadang-kadang ada yang belibat-belibat Tapi tetap keluar Lah proses inilah Bukan proses yang semata-mata ada aja Tapi memang menembulkan efek Secara psikologis kepada Para pengguna dan pemeroleh bahasa itu sendiri Makanya Saran dari dosen ini Perbanyak Mengelilingi hidupmu dengan kata-kata yang hebat Perbanyak Berteman bukan hanya dengan orang-orang hebat Tapi kata-kata yang hebat Supaya kalian juga bisa menjadi orang yang hebat Seperti itu Mas namanya Ahmad Himdi Dari aslinya Aslinya Surabaya Oh Surabaya Karena dari tadi saya menduga Ini lo kat apa ya Rodok mbali Rodok Ya apa gitu Tutup meduro mas Oh meduro Jawa sampean Mulani Oke Ini satu tema ini aja Kalau nanti kita dapat kuncinya Kita pulang itu sudah luar biasa Dapat satu ini dok Yang dipancing Itu aja kita bawa pulang Itu akan berubah hidup kita Tapi nanti bersama-sama Pak Theo sama Beliau-beliau Yuk silahkan yang kedua mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bagus Tinggal di Sondong Satur Asli dari Batang, Pantura Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya Ini debut pertama saya Membronikan diri Bicara di teman-teman Di ban teman-teman semua Dari sejak Ikut kesertaan saya rutin Di Gambang Safaat Terus pindah kesini Ikut di Masopat Safaat Sebagai pengalaman pertama Saya ingin tanya langsung saja Ini memang ada guru-guru kita semua Kita kan di Monjali Monumen Jogja kembali Yang pertama Ingin saya tanyakan Kenapa kok lokasinya disini Dari sekian luasnya Jogja Kenapa dibeli disini Terus Yang kedua Kalau saya lihat Monjali itu kan aneh bentuknya ya Kayak tumpang Tapi tengahnya ada belahannya Itu apa memang asal gitu Atau ada Makna tersendiri Kalau di Jogja itu kan terkenal ada Apa namanya Sengkalan memet Misalnya Apa ada hubungannya sama itu Atau gimana Terus yang ketiga Kalau saya perhatikan lagi Ini kan urutannya ke sana Ada Tugu Ada Keraton Ada Gunung Merapi Apa memang sengaja dibuat lurus Atau bagaimana Atau ingin menyambung dengan Garis Imajiner Dari Perangkitas Kekeraton Ke Merapi Atau bagaimana Saya kira itu saja Mohon menjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum Kita mendapat ilmu lebih luas lagi Jadi sekarang Kalau kita menjawab Menjadi sah Jadi kalau kita ngomong Berdalam itu Menjadi sah Dengan adanya Pertanya-pernyataan Karena memang Harus rakyat Yang mengambil keputusan Kita mengerjakannya Kan gitu Jadi ini Anggaplah rakyat Ini Presidennya Saya DPRnya Yang Sedang bertengkaran Itu kan Mudah-mudahan Sudah ada DPR Tandingan Sudah ada Kabinet Tandingan Insya Allah Segera akan ada Presiden Tandingan Dan saya doakan Insya Allah Ada NKRI Tandingan juga Pak Insya Allah Pokoknya Tandingi KP Marun Puncai Jebril Tandingan Ini Allah Tandingan Ayo mas Ngetik mas Tepuk tangan Untuk beliau yang ketiga Dari Dari Anu mas Batang ya Batang Pekalungan Oke silahkan mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah Tiga kali Tanya sama Sakno Dan saya pengen Karena katok Tadi kok banyak Dina Ben Ketok menung Makanya saya tanya Saya disini Pernah tertanya Saya guru Pak Saya ke museum Monumen Jogja Kembali Ini baru pertama kali Ini Bahkan masuk Ya baru pertama kali Saya sedikit cerita Kami Guru itu Kalau di Jogja Wajib Masuk Museum Di Jogja Sebagai syarat Untuk Studitor Itu wajib Dari Dinas Dan Makanya saya Kalau tujuan ke museum Ya ben Ikut Studitor Jadi Wajib Masuk Museum Banyak anak-anak Didik saya Itu menganggap Bahwa museum itu Menjemukan Pak Museum itu Mbak Kaya film Night at Museum itu Jalau malam Bisa hidup Dan saya menerangkannya Ya Bia Cara Aku Radong Dan banyak Yang menanyakan Pak Museum itu Menjemukan Oleh karena itu Saya sebagai Kesiswaan Sering Kalau ada Kunjungan Museum Itu Pasti dipaketkan Dengan Kunjungan Wisata Ke daerah lain Contoh Kalau Ke Monumen Jogja kembali Pasti ke Kiai Kiai Kianjeng Kiai Langgeng Saya sering keliru Kiai Langgeng Di Magelang Dan itu Tertariknya Malah di Kiai Langgeng Disininya Malah banyak Yang tidur Dan sebagainya Saya pernah Ngomong Bok Nek apel Ki Ojening Sur Sur Jembatan Bok Sekali-kali Itu apel Ke museum Wah Menjemukan Pak Akhirnya Saya mau Tanya Sama Pak Leo Bagaimana Pak Leo Bagaimana Saya Keanak Ataukah Dari museum Akan ada Inovasi Baru Ataukah Emang Pelajaran Sejarah Itu Menjemukan Jadi Anak Untuk Melajari Sejarah Di museum Itu Males Bahkan Saya Ngajak Saya Ayu Yang Menjali Yang Ah Gah Aku Pengen Yang Untuk Masuk Jadi Mohon Maaf Ini Pertama Kali Dan Ini Gara-gara Caknun Saya Masuk Ke Monumen Jogja Kembali Coba Kalau Coba Kalau Kiai Kanjeng Gak Ke Monjali Mungkin Saya Belum Pernah Menginjak Kaki Di Monumen Jogja Kembali Itu Pertanyaan Saya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang dari Pernah Pak Jitan Pak Jitan Saya Sayang Dilalah Sangat Sangat Apa Sangat Senang Dan Sangat In Sangat Menikmati Ketiga Tema Tadi Yang Kata Kata-kata Hebat Terus Yang kedua Soal Kosmologi Garis lurus Kaabah Itu Zero Gron Dari Seluruh Alam Semesta Terus Gunung Merapi Terus Monjali Tugu Gronkuturun Yang Malioborombien Terus Barukraton Itu Saya Sangat Senang Terus Ini Yang ketiga Saya Sangat Senang Tema Ini Jadi Saya Persilahkan Bapak Merespon Yang Manapun Saja Kemudian Nanti Kita Selingi Satu Dua Lagu Lagi Terus Saya Ikut Nyicil Melu Merayakan Nikmatnya Ilmu Pengetahuan Dari ketika Anda Tadi Barangkali Mungkin Kiyai Oke Oke Coba Jelas Terus 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 Sudah Tidak Bisa Endo Lagi Sudah Habis Terus 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah Salah satu Tujuan Dari acara Gebiar Museum 2014 Yang sudah Tercapai Salah satu Tadi Buktinya Adalah Mas Yang dari Pacitan Mungkin ya Yang belum pernah Datang sama sekali Ke museum Monumen Jogja Kembali Ini Beliau Malam ini Beliau berkenan Hadir di Museum Monumen Jogja Kembali Untuk menyaksikan Cak Nun Dan mungkin Dari 13.528 Ini Ada 13.400 Yang belum Pernah masuk Ke Museum Monumen Jogja Kembali Cak Nun Jadi kami Haturkan Sangat-sangat Terima kasih Yang sebesar-besarnya Untuk Terselenggaranya Acara Ini Dimana Monumen Museum Monumen Jogja Kembali Ini Memilih Salah satu Dari Rangkaian Acaranya Itu Adalah Ngaturi Cak Nun Untuk acara Pengajian Di sini Jadi Gebiaran Museum 2014 Ini Adalah Salah satu Program Dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Memperkenalkan Museum Yang ada Di daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Masyarakat Ini Sudah Gebiaran Museum Di lokasi Yang ke Lima Jadi Di tahun Ini Ada Enam Lokasi Yang kita Pilih Untuk Acara Gebiar Museum Yang pertama Ada di Museum Tani Jawa Indonesia Mungkin Juga Dari 1350 528 528 Tadi 1530 Yang belum Pernah Kemusium Tani Jawa Indonesia Itu ada Di Dusun Candran Di Bantul Kemudian Yang kedua Acara Gebiar Museum Kita Itu Kemarin Di Museum Wayang Kekayon Di Jalan Monosari Kemudian Yang ketiga Kami Di Museum Angkatan Darat Dharma Viratama Dan Yang keempat Adalah Museum Angkatan Udara Dan Selanjutnya Yang kelima Di sini Museum Monumen Jogja Kembali Dan Kemudian Yang keenam Besok Ada di Museum Gertigria Taman Siswa Pemilihan Dari keenam Museum Ini Adalah Mewakili Dari Kalau Keseluruhan Museum Itu Belum Yang kita Pilah-pilah Apakah Itu Beneran Museum Atau Dia Hanya Koleksi Yang Dia Kolektor Bukan Kolektor Mengumpulkan Kalau Kolektor Nanti Dikolek Lalu Ditul Ini Kolektor Itu Ada Kalau Saat ini 2014 Tercatat Di kami Ada 50 Museum Jadi 40 Museum Dan Yang Proses Itu Ada 10 Ada 50 Museum Dari 13.000 Ini Pasti Juga Belum Semuanya Mengunjungi Di Museum Museum Tersebut Namun Yang Tercatat Sebagai Anggota Badan Musya Warah Musea Yaitu Organisasi Dari Asosiasi Dari Museum Museum Ini Ada 33 Perlu Disebutkan Satu Per satu Mungkin Nanti Tidak Lama Cak Nun Jadi Representasi Dari Wakil Dari 33 Ini Mewakili Museum Seni Budaya Yaitu Museum Wayang Kekayon Dan Museum Tani Lalu Museum Perjuangan Sejarah Itu ada Museum 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 Angkatan Udara Dan Sekarang Museum Monumen Jogja Kembali Dan Kemudian Museum Pengetahuan Dan Pendidikan Besok Diwakili Museum Dewantara Kirtigria Taman Siswa Harapan Kami Dengan Acara Gebiar Museum Maka Museum Tidak Hanya Dipandang Sebagai Koleksi Dari Benda Mati Namun Bisa Dari Teman Teman Ini Mengambil Informasi Dari Museum Atau Tafsir Tafsir Yang Tadi Disampaikan Oleh Cak Nomor Ini Mesti Ada Artinya Nah Itu Yang Kami Harapkan Ide Seperti Itu Atau Berkembangnya Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Terhadap Museum Salah Satu Acaranya Kemarin Dari Berbagai Gebiar Museum Itu Ada Lomba 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 Melukis Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan Yang Disini Dan Salah Satu Yang Dipilih Oleh Museum Monumen Jogja Kembali Ada Pengajian Bersama Cak Nun Saya Sangat Senang Sekali Ini Ternyata Mampu Membangkitkan Minat Walaupun Minatnya Terhadap Cak Nun Bukan Terhadap Museum Ini Namun Saya Berharap Besok Kembali Lagi Bersama Mungkin Adik Mungkin Sepupu Atau Siapapun Yang Panjenangan Sudah Perso Bahwa Museum Ini Bisa Memberikan Informasi Terkait Dengan Pemahaman Pemahaman Dari Masa Lalu Yang Membuat Kita Ada Di Masa Sekarang Mbok Nawi Nanti Bisa Dijelaskan Lebih panjang Lebar Oleh Cak Nun Bisa Bisa Dijelaskan Secara Panjang Lebar Bagaimana Keterkaitan Antara Suatu Masa Lalu Yang Ada Di Museum Ini Dengan Keberadaan Kita Di Masa Sekarang Ini Itu Nanti Akan Dijelaskan Dijelaskan Oleh Cak Nun Demikian Kira-kira Cak Nun Monggo Ini Dilengkapi Lagi Maturno Sangat Sekali Lagi Saya Sangat Apresiasi Dengan Acara Disini Tepuk tangan Semuanya Tepuk tangan Beliau Nanti Tersendiri Yang Betul-betul Memang Menangani Disini Sampai Kini Saya Nyecil Dikit Kian Kanjeng Itu Tes Tes Gekanjeng Itu Ke negara Manapun Mereka Sorry Ke negara Manapun Mereka Tidak Pernah Berekreasi Jadi Mereka Itu Misalnya Di Finland Diajak Yang Menarik Sini Sini Mereka Tidak Pernah Saya Belum Pernah Menemukan Gekanjeng Mau Diajak Rekreasi Rekreasi Itu Maksudnya Barang Menarik Saya Dulu Di Amerika Itu Saya Tamu Negara Jadi Saya Punya Jatah Sopir Mobil Dan Guide Kemana Saja Saya Pergi Tiketnya Dijamin Dan Saya Mau Ke Kota Mana Pindah Tengah Jalan Tidak Apa-apa Dan Saya Pernah Salam Satu Rute Ke Niagara Fall Di Daerah Buffalo Jadi Dari New York Saya Ke Buffalo Sendirian Sampai Tujuan Saya Air Kecik Dididik Dan Dicontohin Untuk menjadi subyek Dari segala sesuatu Jadi Akhirnya Dia tergantung Ya Dia Konsumen Karena Dia Objek Dia Tidak Subyek Itu Yang Tadi Saya Bilang Anak Kecil Kamu Kasih Layangan Sama Jack Dia Pilih Layangan Nah Sekarang Ternyata Kebudayaan Masyarakat Kita Secara Umum Juga Kebudayaan Layangan Bukan Kebudayaan Jack Itu Maksud Saya Jadi Ketika Jadi Anak Seharusnya Di Di Kancani Di Kancani Sejak awal Untuk Kalau ketemu Sesuatu Itu Dia Mencerap Dia Melihat Dia Menganalisa Kan Itu Sehingga Dia menemukan Sesuatu Yang Bukan Kelihatan Jadi Kalau ke Borobudur Dia Terus Misalnya Borobudur Bukan Bentuknya Yang Kelihatan Makna-maknanya Yang Yang muncul Di otak Dia Kan Itu Kita Biasakan Anak-anak Untuk Sejak Kecil Memaknai Sesuatu Maka ketika Dia disini Mungkin Dia masih Tertarik Sama Pelangi Taman Pelangi Tetapi Dia punya File yang lain Yaitu Gatel Untuk Memaknai Sesuatu Di dalam Museum Nah Karena Tidak Tidak Ada Tradisi Memaknai Maka Ya sudah Anak-anak Jadi Konsumtif Dan Tiap Hari Kita Kan Disuruh Misalnya Di Televisi Nasional Kita Itu Coba Pong Tua-tua Ibu-ibu Umur Seket Umur Patang Pulau Seket Timur Nganggus Ragam Ngurung Kauan Ini Barang Ini Gelem Coba Kau Cacilek Banget Terus Jadi Kita Ini Oleh Industri Modern Itu Sengaja Tidak Sengaja Itu Dipelihara Kekanak-kanaannya Sehingga Nanti Ngurusin Negara Dia Juga Kekanak-kanaan Dan Rakyatnya Enggak Tau Bahwa Itu Kekanak-kanaan Karena Rakyatnya Sendiri Kekanak-kanaan Nek Kui Nang Restoran Pesan Teh Kui Dikai Serotan Iya Teh Panas Dikai Serotan Kui Kui Kari Kui Teh Kui Gabungannya Dengan Bibir Gelas Lagi Dikai Serotan Ini rumah Sama Aku Cakras Lores Ding Semua Sekarang Pakai Serotan Anda Anda Tidak Tidak Sadar Bahwa Apa Saja Itu Membuat Anda Diperihara Kekanak-kanaannya Dan Jangan Sampai Dewasa Sehingga Makin Lama Makin Tidak Dewasa Ya Menterinya Ya Presidennya Ulamanya Makin Tidak Dewasa Semua Dan Anda Tidak Punya Kedewasaan Di Dalam Memilih Sesuatu Nah Ini Contoh Aja Bahwa Anakmu Murid Murid Berarti Kue Mengkucing Mengwedos Nek Kue Menung So Ndolak Menganggu Fikiran Ndolak Menganggu Hati Nah Anak Kecil Kita Ngatih Untuk Melihat Sesuatu Dengan Hatinya Dengan Fikirannya Mata Itu Cuman Alat Untuk Supaya Fikirannya Bekerja Sekarang Kan Orang Cuman Melihat Dengan Matanya Tidak Pernah Melihat Dengan Fikirannya Itu Maksud Saya Kalau Saya Gabungkan Kesini Penuhilah Dirimu Dengan Kata Kata Saya Terbalik Yang Yang Paling Beruntung Di dunia Ini Adalah Nabi Muhammad Yang Dibikin Buta Huruf Oleh Allah Itu Paling Beruntung Sekarang Anda Kenal Anda Anak Sekarang Kenal Kambing Itu Pertama Huruf K A M B I N K Nah Anak Kota Setelah Gambar Kambing Di Buku Sekolah Nanti Kalau Ada Outborn Baru Dia Ketemukan Bener Kan Sekarang Anda Anda Hitung Dari Yang Anda Kenal Mengenai Kehidupan Ini Berapa Yang Anda Kenal Melalui Kata-kata Berapa Yang Anda Kenal Beneran Anda Kan Bangga Bangga Menjadi Masyarakat Informasi Yang Sampai Ke Anda Cuman Kata-kata Demokrasi D E M O K R A S I Tapi Kamu Tidak Punya Simulasi Apa-apa Mengenai Demokrasi Sehingga Yang Sedang Menjadi Pemimpin Demokrasi Orang Mudung Demokrasi Makanya Lebih Bagus Buta Huruf Supaya Kalau Kamu Ketemu Sesuatu Itu Orisinal Tidak Ada Berita Apa-apa Mengenai Itu Kamu Mengalami Beneran Itulah Sebabnya Tuhan Bikin Muhammad Buta Huruf An Nabi Al Umi Saya Menyesal Kenapa Saya Tidak Buta Huruf Makanya Saya Berhenti Sekolah Tidak Pernah Saya Sekolah Tidak Berhenti Karena Ada Naluri Jadi Kelas SD Guru Tendam SMA Mata Umi Kok Gitu Saya Keluar Tidak Pernah Selamat Di Satu Sekolah Selalu Keluar Dari Sekolah Tapi Itu Jangan Ditiru Jangan Ditiru Itu Tidak Baik Efeknya Baik Tapi Berilakunya Tadi Tidak Baik Jadi Mas Saya Kira Penting Kata-kata Tetapi Kalau Bisa Anda Mengenali Sesuatu Jangan Lewat Kata-kata Bener Gak Anda Bisa Saya Anda Ngasih Tahu Orang Sedep Menjelaskan Sedep Ke Orang Amerika Bisa Enggak Sedep Dapat 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 Pesing Pesing Lengur Lengur Bagaimana Anda Bisa Menjelaskan Kepada Orang Thailand Lengur Gak Bisa Anda Menjelaskan Tapi Anda Ngerti Lengur Anda Ngerti Lengur Itu Dari Kata Apa Dari Pengalaman Anda Lebih Mengakar Mana Pengalaman Tentang Lengur Dengan Berita Tentang Lengur Itu Yang Saya Maksud Ini Bisa Panjang Lebar Kita Simulasi Tapi Intinya Kita Tidak Kenal Allah Kita Kenal ALLAH Kita Tidak Tidak Kenal Muhammad Cuman MUHA AM MAD Karena Buktinya Anda Tidak Bisa Kok Ngasih Tahu Orang Yang Tidak Bisa Merasakan Manis Iki Legi Legi Daerang Ngerti Pie Legi Orang Amerika Tidak Bisa Medakan Panas Sama Pedas Semua Ini Contohnya Jadi Kata Sangat Penting Tapi Jangan Lupa Kata Sangat Merugikan Anda Dalam Konteks Anda Tidak Bisa Sampai Kepada Akar Fakta Dari Sesuatu Hal Coba Anda Lihat Makanya Anda Jadi Masyarakat Informasi Hati-hati Anda Pikir Anda Sudah Tahu Segala Sesuatu Gara Anda Browsing Itu Bukan Pengetahuan Anda Jadi Korban Informasi Kalau Anda Mau jadi Masyarakat Informasi Anda Jadi Sumber Informasi Anda Upload Sebanyak Banyak Sekarang Nengerasa Membuka Internet Gue Upload Wocon Gue Nesu Nesu Wara Tak Wocon Itu Baru Anda Jadi Subyek Informasi Dan Itu Saya Lakukan Sama Kaya Kanjeng Upload Terus Terus Dan Tidak Pernah Buka Internet Wah Nesu Wah Mh Kafir Mbak Karno Aku Jare-jare Tapi Saya Tidak Peduli Pokoknya Upload Kebaikan Upload Kebaikan Terus Dan Saya Tidak Tidak Saya Tidak Mau jadi Korban Saya Tidak Baca Koran Saya Tidak Nonton TV Di rumah Saya Tidak Ada Koran TV TV Geeks Fox Sport 1 Fox Sport 2 Fight Sport Di luar itu Bisa Dimanipulasi Wah Mahkamah Konstitusi Sudah Tidak 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 Ini Biasa Saya Saya Ngomong Ngawor Ngawor Gini Supaya Sininya Hidup Daripada Merasa Tidak Tidak Bahwa Mereka Miskin Kan Kasian Dengan Mereka Mikir Terus Tidak Terasa Bahwa Mereka Miskin Bahwa Hidupnya Tidak Sukses Tidak Terasa Karena Mereka Asik Saya Tidak Mengatakan Anda Tadi Salah Cuman Kalau Dilihat Dari sudut Tadi Itu Benar Cuman Kalau Dilihat Dari sudut Yang Sebaliknya Itu Lebih Baik Buta Huruf Ada Seorang Profesor Dari IPB Pak Bikin Kunjungan Ke Daerah Perkebunan Terus Setelah Keliling Kebun Dia Panggil Pak Lura Sama Pak Disini Seharusnya Ini Nanamnya Minimum 5 meter Sebab Nangka Itu Sifatnya Begini Akarnya Begini Tanah Itu Begini Seharusnya Nanamnya Jangan Terlalu Rengket 5 meter Kalau Nangka Wah Dia Lebar Si Profesor Tentang Nangka Pak Lura Nanti Begitu Sampai Di kantor Keluran Baru Pak Itu Tadi Jempeda Jadi Sudah Mantep Mantep Ngomong Tentang Nangka Padahal Yang Dia Maksud Itu Jempeda Dia Enggak Bisa Medakan Nangka Dengan Jempeda Jadi Profesor Pertanian Belum Tentu Dia Mengerti Pertanian Bener Enggak Melendi Anda Percaya Sama Kata Kata Bisa Mengantarkan Anda Kepada Makna Atau Kata Menyembunyikan Makna Dari Anda Bisa Juga Silahkan Dilaborasi Sendiri Jadi Anda Sudah Saya Jawab Kira-kira Gitu Kemungkinannya Terus Ponorogo Soal Subyek Mas Eh Pasitan Soal Subyek Ya Ojo Mek Gede Wong Ito Ya Ya Kan Bu Ya Jadi Anak Aduh Ini Ngomong Jadi Ngomong Pendidikan Bu Ya Kalau Orang Tidak Berpendidikan Memang Susah Masuk Museum Karena Dia Tidak Punya Imajinasi Dia Tidak Punya Daya Analisis Dia Tidak Bisa Membedakan Keris Sama Condre Dia Tertarik Apa-apa Lihat Malioboro Lihat Malioboro Dia Tidak Punya Pengetahuan Tentang Malioboro Jadi Tidak Tertarik Apa-apa Sama Dengan Anak Kecil Ngelihat Layang-layang Dan Cek Tadi Kamu Nyanyi Sebagus Apapun Sing Audian Wedus Nah Kita Jangan Sampai Menurun Menjadi Kambing Itu Kan Begitu Yang Belum Dengar Kalau Lewat Malioboro Itu Saya Menikmati Namanya Saya Menikmati Jadi Dari Tugu Ke Tugu Terang Bulan Dari Tugu Ke Rel Itu Namanya Jalan Margo Utomo Jalan Yang Utama Orang Hidup Itu Harus Mengambil Keputusan Untuk Mengambil Jalan Yang Utama Maka Dia Sekolah Dia Punya Cita-cita Yang Jelas Sampai Rel Ke Tuku Terang Bulan Tidak Tau Sekarang Apa Tetap Terang Bulan Itu Malioboro Malioboro Itu Dari Bahasa Jawa Menjadi Walilah Walio Jadi Wali Mewalilah Bahasa Jawanya Malioboro Jadi Misalnya Warung Marungo Marungo Betul Nggak Wali Malioboro Mengembara Jadilah Kamu Pengembara Intelektual Pengembara Spiritual Pengembara Kultural Karena Kamu Sudah Memilih Jalan Utama Kamu Nggak Cukup Jadi Sarjana Kamu Harus KKN Kamu Harus Eksplorasi Kamu Harus Simulasi Sosial Maka Kamu Akan Menemukan Jalan Berikutnya Yaitu Margo Mulio Menjadi Sarjana Belum Tentu Mulia Tapi Setelah Anda Mengabdi Betul Kepada Masyarakat Dengan Praktek Praktek Yang Nyata Anda Akan Menemukan Kemuliaan Jalan Margo Mulio Sampai Kantor Pos Itu Jalan Margo Mulio Dari Kantor Pos Ke Keraton Namanya Jalan Panguraan Tidak Usah Sampai Sana Mengkuk Nghiwop Nengk Orang Ngontoman Bangan Pengaruhanku Malah Rusak Gengkuk Gitu Teman Sekalian Mohon Maaf Ini Saya Ngerespon Ngerespon Aja